Jangan lupa subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Seperti biasa kita akan merumpik lagi membahas permasalahan-permasalahan handphone Untuk kali ini di meja servis saya ada HP PIPO Y21 Dengan kasusnya sendiri yaitu lupa akun google Atau terjebak di akun google yang sering kita sebut dengan FRP Factory Reset Protection Berawal dari kronologi menurut user handphone ini di reset ke pengaturan pabrik Atau pengaturan awal ternyata akun google nya lupa jadi tidak bisa masuk ke menu utama Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Oke langsung saja sobat ya misi kita kali ini adalah PIPO Y21 Oke selanjutnya kita akan install seperti biasa ya Kita klik mulai Pilih lokasi Anda kita akan pilih lokasinya Indonesia Raya Perjanjian pengguna kita centang kemudian kita klik berikutnya Persaratan privasi kita centang lagi kemudian klik berikutnya juga Persaratan privasi kartu juga kita centang kemudian kita klik berikutnya Kirim informasi pengguna kita klik saja setuju Nah pada bagian hubungkan wifi kita disuruh untuk memilih jaringan Supaya bisa melanjutkan instalasinya Karena sampai disini kita sudah tidak ada penawaran lagi untuk melanjutkan Jadi mau tidak mau kalau ingin melanjutkan instalasi sampai ke program atau ke menu utama Itu kita harus menghubungkan hp ini ke jaringan internet Baik itu pia wifi maupun pia data seluler Jadi jaringan internetnya sendiri kita tinggal pilih apakah mau pia wifi atau data seluler Itu bebas ya sama saja Kebetulan kita menggunakannya adalah pia wifi Kita hubungkan dulu ya wifi nya Oke setelah terhubung ke jaringan internet Secara otomatis handphone ini melanjutkan instalasinya ya Disini sedang menyiapkan ponsel Proses ini mungkin perlu beberapa menit Jadi kita tunggu saja ya dengan sabar dan sambil berdoa Oke sobat Setelah sampai pada salinan aplikasi dan data Kita pilih jangan salin Nah ketika kita mengklik jangan salin Kemudian disini kita masih diperintahkan untuk verifikasi pola Jadi rupanya handphone ini sebelumnya itu lupa pola Ponsel telah di reset ke setelan pabrik Masukkan pola sebelumnya untuk menggunakan ponsel Jadi disini kita harus menggambar pola yang sebelumnya digunakan Tentu saja ya kita tidak bisa Karena memang lupa pola Nah kemudian di bagian bawahnya pilihan pola disini ada gunakan akun google saya Oke kita akan coba untuk memilih gunakan akun google saya Nah disini juga seperti yang kita lihat ya Kita diperintahkan juga Yaitu verifikasi akun anda Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun google Yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini Pada fase ini kita juga dipaksa Untuk memasukkan gmail atau akun google Yang sudah pernah terdaftar dan tercantum di handphone ini Jadi disini kita tidak bisa membuat akun baru Atau juga memasukkan akun yang lama Yang sudah aktif Tetapi belum pernah tercantum di handphone ini Sebelum di reset itu Disamping itu juga Di bagian sisi kiri bawah Itu tidak ada kata-kata lewati Sehingga kita tidak bisa melanjutkan Untuk penginstalannya ini Oke sobat Semua inilah misi kita Yaitu bypass FRP Atau factory reset protection Yang sering kita sebut Dengan terjebak di akun google Jangan khawatir sobat semua Di MTC Kita akan coba belajar bersama Membypass FRP Atau akun google yang nyangkut ini Kita akan coba dengan tanpa PC Tanpa box Tanpa dongle Oke kita langsung saja ya Sebelumnya kita akan kembali dulu Ketampilan welcome screen Kita kembali dulu Ketampilan welcome screen Kalau sudah sampai di tampilan welcome screen Atau tampilan awal Di sini ada dua fitur Yaitu fitur bahasa ya Dan yang bawahnya itu Pengaturan pelengkap untuk pembacaan Kita masuk kepada fitur pengaturan pelengkap Kemudian setelah masuk di setelan pandangan Di sini kita akan mengaktifkan fitur yang paling bawah ini Yaitu fitur tollback Kita klik fitur tollback Kemudian kita aktifkan centangnya ini Yaitu gunakan tollback Kita aktifkan Nah kalau sudah seperti ini Kalau sudah aktif Kemudian kita akan menggambar huruf L yang terbalik Kalau muncul seperti ini Yaitu izinkan Android Accessibility Suite Merekam audio kita saat aplikasi ini digunakan Tetapi perlu diingat sobat Di sini kan kondisinya dalam keadaan tollback Kita tidak bisa mengklik dengan satu kali Kita jadi harus mengkliknya itu dua kali Kita pilih saat aplikasi digunakan Kemudian kalau sudah sampai di sini Kita pilih bagian gunakan perintah suara Kita klik ya Kemudian klik dua kali lagi Kemudian kita ucapkan Google Assistant Google Assistant Nah di sini secara otomatis ya Muncul Daripada Google Assistant nya itu Kemudian kita akan pilih lagi rekamannya ya Di sini kita klik lagi gambar mikrofonnya Kemudian kita klik dua kali Open YouTube Nah secara otomatis kita diarahkan kepada bagian Link YouTube ya Kemudian setelah sampai di sini Kita non aktifkan dulu fitur tollback nya Yaitu dengan menekan tombol power Kita tekan tombol power nya beberapa detik Nah kalau muncul seperti ini Kita pilih bagian bawah sebelah kanan ya Yaitu seperti gambar orang yang merentangkan tangan Kita pilih kita klik dua kali Nah di sini fitur tollback nya sudah off ya Atau sudah mati Jadi kita bisa menggeser-gesernya dengan satu jari Kalau sudah sampai pada tahap ini Kita fokus pada bagian atas sebelah kanan Yaitu seperti gambar orang yang dilingkari Kita klik Kemudian kita pilih bagian setelan Kita klik lagi Kemudian kita pilih bagian tentang Kita pilih ya Paling bawah Setelah masuk bagian setelan ini Kita pilih bagian persaratan layanan YouTube Kita klik Nah selamat datang di Browse Pipo Kita setujui dan melanjutkan Kalau sudah sampai di sini Kita fokus ke atas Yaitu di bagian pencarian Kita ketikan Atau kita akan mencari Yang namanya PAPP Store Oke kita ketik aja PAPP Store Nah disini sudah muncul ya Secara otomatis Jadi historinya sudah ada Kita pilih aja PAPP Store APK Setelah masuk di bagian Browse Kemudian kita pilih saja Salah satu daripada linknya itu Kita pilih saja yang ini ya Unduh file APK Android PAPP Store Versi 26.0.1 Nah disini kita sudah masuk ke bagian linknya Kemudian kita scroll ke bawah Kemudian kita klik unduh APK Dimana aplikasi ini kurang lebih Dengan ukuran 8,3 MB Kita klik unduh Disini muncul notifikasi unduh file Kita klik unduh saja Kemudian izinkan Browse Mengakses foto dan media di perangkat Kita klik izinkan Disini unduh sedang berlangsung ya sobat Nah untuk mengetahui Daripada hasil unduhannya sendiri Kita disini fokus di bagian bawah Kalau muncul seperti ini Yaitu Browse Demi keamanan ponsel anda saat ini Tidak diizinkan menginstall aplikasi Yang tidak dikenal dari sumber ini Anda dapat mengubahnya di setelan Kita pilih setelan Kita klik Kemudian kalau sudah masuk ke sini Kita aktifkan izinkan dari sumber ini Kita aktifkan Kemudian kalau misalkan ingin mengupdate aplikasi ini Kita klik saja update Oke sobat semua ya Selanjutnya adalah kita akan mencari file yang tadi kita download Yaitu kita fokus di bagian garis 3 yang ada di bawah dan bagian tengah ini Setelah itu kita pilih unduhan Garis miring file Nah disini untuk aplikasinya sendiri yaitu Pi app store versi 2.6.0.1 Itu disini sudah terinstall ya Setelah itu kita klik buka Kita klik buka Pada bagian ini kita klik saja setuju Untuk alat esensial kita lewati saja Nah secara otomatis disini muncul fitur-fitur yang ada di pi app store Kita fokus lagi di bagian atas yaitu di bagian pencarian Nah pada bagian pencarian kita akan mengetikan atau mencari aplikasi yang bernama activity launcher Kita cari ya activity launcher Nah disini secara otomatis muncul ya Activity launchernya Kemudian kita klik dapatkan Nah disini secara otomatis Fitur activity launcher muncul ya Sekalipun disini kita mengetiknya belum utuh Disini kita klik dapatkan Nah disini sedang mendownload ya Aduh maaf ini ke klik ya Untuk bagian activity managernya Ya disini Untuk aplikasi activity launchernya Sedang memasang Kalau sudah selesai kita langsung buka Kita klik buka Untuk bagian sanggahan Disini kita klik oke saja Disini sedang memuat ya Kita tunggu saja Sambil berdoa Mudah-mudahan saja berhasil Oke sobat semua disini sudah selesai Kemudian secara otomatis Kita diarahkan ke bagian peluncur aktivitas Setelah itu kita akan mencari yang namanya factory test Oke kita scroll saja ke bagian bawah Nah disini ada yang namanya factory test Kita klik bagian factory test Nah disini banyak sekali pilihan Kita tidak usah pusing Tidak usah gundah gulana ya Kita pilih saja salah satunya Yaitu yang tidak terkunci Kita scroll ke bawah ya Disini perlu pelan-pelan sobat Dan hati-hati Jangan sampai salah klik ya Kita scroll terus ke bawah Kita akan mencari Fitur yang tidak terkunci Daripada factory test ini Nah sobat ya Disini ada dua fitur Yang tidak terkunci Yaitu fitur engineering test Dan engineering test 1 Nah kita akan memilih bagian engineering test Yang ada kata-kata test tab activity Nah kalau yang disini kan tidak ada ya Kata-kata test tab activity nya Kita pilih yang ada test tab activity Kita klik saja Secara otomatis kita masuk ke bagian engineering test Pada puzzle ini Kita akan fokus di bagian pojok sebelah kanan Yaitu kita klik ya Disini ada tiga kolom Kita klik saja bagian pojok kanan Setelah klik bagian pojok kanan ini Disini kita pilih back to home Nah setelah kita mengklik back to home Disini juga kita ada dua pilihan Yaitu ada initialist to signage Dan initialist to english Supaya kita gampang memahami Kita akan pilih initialist to english Jadi kalaupun initialist to signage Juga tidak apa-apa ya Tentu saja di saat kita mengklik bagian initialist to signage Nanti bahasanya cina semua otomatis ya Nah kita mencari bahasa yang gampang dipahami saja ya Maka kita akan pilih bagian initialist to english saja Oke kita klik Dan hasilnya Wow Istimewa Hebring banget sobat Nah Alhamdulillahirrohbilalamin Bypass FRP Factory reset protection Atau Nyangkut di akun google Daripada hp pipo y21 ini Berhasil ya Disini sedang loading Kita tunggu saja Oke sobat Untuk menemunya sendiri Disini sudah tampil semua Dan alhamdulillah ya Akhirnya berhasil juga Kita menyelesaikan misi bypass OS FRP atau akun google yang lupa ini Dengan tanpa pc Tanpa box Tanpa dongle Nah apakah Cara ini bisa diterapkan Kepada hp pipo y21 yang lainnya Ya belum tentu ya sobat Karena tergantung daripada versi androidnya Dan juga tingkat pad keamanannya Oke Kita akan cek dulu Untuk hpnya sendiri Disini Karena masih bahasa inggris Kita coba ganti saja dulu ya Untuk bahasanya Kita akan merobah dulu Bahasanya Ke bahasa Persatuan bahasa Indonesia Disini belum ada Pilihan bahasanya ya Kemudian Kalau kita ingin bahasa Indonesia Kita klik saja Add Linjue Kemudian kita klik Bahasa Indonesia Nah setelah itu Kalau bahasa Indonesia Sudah nongol Karena disini Posisinya masih di bawah Kita tekan Bahasa Indonesia Kemudian kita geser ke atas Dan Eng Eng Istimewa Sekarang Untuk bahasanya sendiri Sudah bahasa Indonesia Selanjutnya Selanjutnya kita akan mengecek Daripada Handphone ini sendiri Untuk handphonenya adalah Pippo Y21 Versi Androidnya Yaitu versi Android yang ke-12 Untuk modelnya sendiri Yaitu P211 Untuk tingkat keamanannya sendiri Yaitu update keamanan Android Adalah 1 Juli 2022 Jadi Kalau misalkan Sobat-sobat Mendapati Kasus yang sama Kemudian itu Tidak support Dengan cara ini Kemungkinan besar Yaitu Permasalahannya Ada disini Entah itu Update keamanan Androidnya Maupun Versi Androidnya Oke Sobat semua Salam sukses Salam sejahtera Dan istimewa Semoga kita selalu Barokah Mencari nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton